Entah berapa kalipun kita mencoba memecahkan keseluruhan cerita dari cucu Charles Pasti hasilnya akan nihil Nol besar dan ketidaktahuan mutlak Hanya dengan clue yang diberikan saat ini itu sangatlah tidak mungkin Seberapa baik pun mencoba menganalisis Tapi berkat para player yang mengumpulkan clue dan saling berteori bersama Hingga menghasilkan fandom cucu Charles Terlihat secercah cahaya untuk menyelesaikan semua ini Terkait juga rahasia baru Charles yang mungkin cukup menarik Halo semuanya kembali lagi channel Zeki Buat Seri Kedua Apapun yang terjadi tetap saja sang developer yang berwenang Yaitu 2 Star Games sebelum memberitahukan kepastian Kelanjutan cerita cucu Charles Entah sequel lah atau DLC Sayangnya itu perlu banget buat bahan investigasi kita lebih lanjut Namun sepertinya ada hal menarik yang ada di wikifenda masih terkait Charles Dan juga adanya cucu Charles di versi mobile ini cukup menarik Penasaran? Tapi sebelum lanjut Bagi kalian mau perubahan Reban aja dulu Habis itu silahkan subscribe channel ini Untuk mengetahui fakt nilai kemudian menikmati game horror lainnya So langsung aja Check it out Charles sejauh ini adalah salah satu main villain karakter yang paling banyak disukai oleh para player maupun orang awam Karena bentuk rupa dari monster ini yang emang gak biasa dan beneran bikin gak tidur nyenyak Apa yang dilakukannya di dalam game menjadi pekerjaan bagus untuk para karakter jahat yang selalu ada di dalam game Namun dalangnya bukanlah dia Charles hanyalah sosok monster yang dieksploitasi dan diancam keberadanya oleh manusia Dua spesies saling bertarung untuk mempertaruhkan hidup untuk berebut tempat di pulau Aranearum Tentu saja manusia dan laba-laba mutan Tidak bisa hidup berdampingan karena itulah hukum alam untuk saling bertahan hidup untuk jadi pemuncak predator Mungkin terdengar dongeng tapi nyatanya itulah yang terjadi dan juga terjadi di dunia nyata Ngomongin soal Charles, emang kayaknya belum habis betul topik dari sosok ini Masih ada dan ditemukan di wiki fandom Juga perihal mengenai Jojo Charles yang ada di mobile juga sama menarik perhatiannya Inilah saatnya untuk mengetahui rahasia lebih lanjut dari Jojo Charles So, let's go Kalian semua pasti setuju kalau ada kalimat yang mengatakan bahwa Cucu Charles adalah game horror adventure terbaik edisi akhir tahun 2022 Itu sangat benar Gue setuju Padahal gue sendiri adalah orang yang skeptis di awal ketika Cucu Charles baru memperkenalkan gamenya lewat first trailer Gue gak percaya bahwa game ini nantinya bakal digemari banyak orang Paling cuma jadi pelengkap aja di samping game horror lain Pembuatnya aja geleng-geleng kepala ketika tahu kalau gamenya laku keras di steam Dan mendapat popularitas yang cukup gila Itu developernya Gimana gue yang cuma seorang kreator teori game mencoba menerawang masa depan Cucu Charles Semua anggapan bahwa Cucu Charles adalah game horror absurd Bisa dikatakan salah besar Gue mengakui jenis konsep gameplay yang dibawakan Namun mungkin harus ada peningkatan dari segi animasi dari setiap karakter di next project Ngomongin soal itu Jika aja ada sequel atau DLC yang menceritakan kelanjutan kisah dari Cucu Charles Mungkin musuhnya akan berbeda nanti Musuh baru yang bisa aja lebih kuat seperti Gus Debas Namun masih dalam konteks Charles Sepertinya masih ada rahasia terselubung yang gak banyak diketahui orang Dan tersimpan di WG fandom Kalau kalian gak tau Wiki fandom adalah artikel dimana isi dari artikel itu menyimpan banyak informasi Dari sebuah game Entah itu game horror atau game non-horror Jadi semua informasi yang rahasia pun ada disini Bahkan semua tentang Charles sekalipun Kita udah tau bahwa Charles adalah laba-laba mutan biasa yang hidup di pulau Aranearum Beneran laba-laba doang yang gak ada gerbong keretanya Jadi jelas argumen yang mengatakan bahwa Charles berasal dari neraka adalah salah besar Dia hanyalah spesies laba-laba besar biasa yang udah ada dari zaman prasejarah Dari yang gue baca di wiki fandom Alasan Charles memiliki gerbong di belakangnya itu bukan karena ulah Warren Tapi kemauan Charles sendiri ketika dia masih kecil Butuh armor yang kuat untuk bisa bertahan hidup Dan dia memiliki gerbong kereta tambang Warren Charles Company Ini berbeda dengan teori kita sebelumnya yang mengatakan bahwa Warren melakukan eksperimen Dengan memasang gerbong di belakang Charles Meski pun hanya sebatas teori tapi ini berpengaruh terhadap cerita yang sebenarnya Di wiki fandom dikatakan kalau Warren ingin semua orang keluar dari pulau Agar dia bisa leluasa mendapatkan kekayaan alam disana Sementara menurut sang jenis madpad The Game Theories Sebenarnya Warren datang ke pulau hanya untuk mencari sumber daya alam Karena perusahaannya diambang kebangkrutan Dia membuat perusahaan tambang untuk mencarinya Tetapi ketika Charles datang Warren tidak bisa apa-apa dan mengungsikan para warga untuk keluar dari pulau Dan menyimpan semua telur-telur itu agar nantinya bisa dihancurkan dan tidak ada lagi Charles lainnya Menurut perspektif The Game Theories Warren hanyalah seorang pengusaha yang punya niat baik untuk menghentikan Charles Tapi ini jelas bertentangan dengan semua teori di wiki fandom bahkan teori kita sendiri Inilah alasannya gue bilang bahwa tidak seorang pun yang benar-benar tahu bagaimana cerita sebenarnya dari game ini Bisa aja madpad benar atau bisa aja teori wiki yang benar Atau keduanya salah ketika game kedua dirilis Bisa aja kan? Tapi kita jadi tahu lebih mengenai Charles dan hubungannya dengan Warren lebih dalam Ada yang bilang mereka adalah sekutu Ada juga yang bilang kalau Charles adalah kaki tangan Warren Semua spekulasi itu sah-sah aja karena belum ada fakta yang pasti Sementara ini semua semakin sulit setelah The Game Theories mengembukakan teori yang berbeda Yah mau gimana pun orang ini jadi patokan banyak orang untuk masalah teori game Entah salah atau benar Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa hal baru mengenai Charles dan juga spekulasi dari The Game Theories Kali ini kita akan sedikit melenceng dari topik sebelumnya Bukan tentang hacking atau rahasia di luar map Namun satu topik yang entah berguna entah enggak Yaitu mengenai cucu Charles Mobile Ini bukan tentang cucu Charles ofisial yang dibuat oleh 2star games Tapi game yang sama namun juga berbeda Kalian tahu kan ada banyak orang yang ingin agar cucu Charles ada di mobile Apalagi kalau itu gratis Setiap kalian buka app store atau play store dengan keyword cucu Charles Ya emang ada Cuman ya hanya sebatas game have fun aja atau fan made Kalau kalian kira gue ingin merosting game cucu Charles yang ada di mobile ini Enggak juga Gue hanya tertarik karena beberapa youtuber juga sempat memainkannya Yang paling populer mengenai cucu Charles rip off adalah game ini Meskipun kalian jangan berharap lebih karena secara grafis gameplay dan story itu udah jelas sebagaikan bumi dan langit Versi mobile ini entah siapa developernya tapi mungkin bisa gue bilang cukup niat Karena dia membuat ulang mekanisme game semacam Charles Di awal permainan kalian akan ada di sebuah entah ini museum atau stasiun Tapi di tengahnya terdapat kereta berwarna merah dengan wajah Charles yang ya kalian tahu lah Secara grafis menurut gue pantas untuk game mobile dan game PSP Gue gak begitu tahu tentang detailnya tetapi dari yang gue lihat Kalian berada di sebuah tempat super kosong di sepanjang rel kereta Kalian diminta untuk mencari keycard dan semacamnya untuk menyelesaikan game Uniknya disini adalah Charles bisa menggunakan roda keretanya untuk berjalan normal di rel Namun ketika dia sadar dia akan kembali ke wujud monster dan mengejar kalian Gue masih gak bisa tahan dengan wajahnya yang kayak gini Beneran low tekstur atau entahlah tapi itu bikin lucu Gue gak yakin apakah kalian baru tahu game cucu Charles mobile ini Karena sepertinya udah banyak yang mainin juga meski gameplaynya ya kayak gitu doang Sisi lain dari Charles Selebihnya itu aja hal yang jadi topik kita hari ini Masih tidak ada hal baru datang menjemput Jadi kita akan menunggunya entah sampai kapan itu Oke jadi gimana video kali ini Tulis pendapatan teori kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk beristirahat sama gue Zakyan Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax